Selanjutnya deklarasi dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD disampaikan oleh ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, dan aktivis Forum Silaturahmi Umat Islam di Tasik Malaya Jawa Barat. Mereka menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah sosok calon pemimpin yang tepat bagi Indonesia sebab memiliki rekam jejak yang mumpuni di pemerintahan. Ganjar pernah menjabat sebagai anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Sedangkan Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, dan kini menjabat sebagai Menko Polhukam. Deklarasi dukungan ini dimotori oleh para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Harokah Muslim Jawa Barat untuk Ganjar Mahfud bersama Himpunan Santri Nusantara atau Hisno. Kami langkah kami itu adalah untuk nanti bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Jawa Barat dan nanti di provinsi yang lain. Karena seorang Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD mampu untuk bisa dan bisa untuk melaksanakan atil memimpin bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik dan lebih maju.